Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai di step 3 yaitu menyusun hasil peneliti bagi anda yang belum menonton step 1 dan step 2 saya sarankan untuk melihat video tersebut karena pembahasan kita di step 3 ini terkait dengan step-step sebelumnya apa yang kita bahas di step ini yaitu ini adalah kita membuatkan atau mempersentasikan hasil penelitian yang sudah kita lakukan jadi kalau di step 2 yaitu metode disitu kita menjelaskan how bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab permasalahan dengan menjelaskan prosedur dan metode yang kita gunakan maka di bagian hasil ini adalah apa yang telah kita temukan jadi ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya yaitu metode untuk proses penyusunan untuk proses penyusunan sendiri menurut saya bagian hasil ini adalah bagian yang sangat mudah disusun mungkin sekitar enggak nyampe satu hari lah dua sampai tiga jam juga sebetulnya sudah sudah selesai karena formatnya sudah banyak kita lihat di contoh-contoh artikel yang sudah terbit ada beberapa poin yang harus kita perhatikan itu yang pertama itu adalah hasil yang disajikan itu harus dalam urutan logis urusan logis ini maksudnya step tahapan yang kita jelaskan disini ini harus sesuai dengan standar pelaporan yang umum ya yang digunakan oleh jurnal jadi misalnya untuk hasil pertama yang perlu kita jelaskan itu adalah deskriptif statistik dan korelasi misalnya mau kita gabungkan kemudian hipotesis testing gitu dua jadi ada statistik deskriptif dan dilanjutkan statistik inferensial jadi itu adalah prosedur dalam pelaporan untuk penelitian kuantitatif bisa juga di awalnya kita tambahkan hasil awal ya preliminary researchnya misalnya kita mau tambahkan hasil pengujian instrumen validitas, reliability, dan common method bias itu juga bisa kita tambahkan berarti subhasil itu nanti jadi tiga pertama itu adalah evaluasi instrumen yang kedua itu adalah deskriptif statistik yang ketiganya adalah pengujian hipotesisnya atau statistik inferensialnya ini tergantung patient kita saja dan perlu juga kita cek gitu di jurnal itu sendiri yang umum digunakan oleh penulis-penulis yang sudah publish disitu itu seperti apa jadi penting bagi kita untuk membaca atau melihat contoh jurnal yang artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut untuk melihat pakemnya seperti apa poin penting lainnya adalah jangan menduplikasi data gambar dan tabel gitu ya ini yang saya jelaskan di step satu itu itu kadang-kadang kalau dari output statistik itu itu kadang-kadang kita tampilkan berulang-ulang gitu ya jadi makanya sebaiknya kalau tabelnya itu informasinya terlalu sedikit ya kita gabungkan gitu jadi lebih lebih efisien supaya tidak berulang-ulang dibacanya contohnya misalnya untuk regresi disitu ada goodness of it gitu ada R2 kemudian ada uji F kemudian ada koefisien ya tiga tabel itu kita gabungkan menjadi satu supaya orang bacanya tidak berulang-ulang saya akan memberikan contoh 4 tulisan kami ya yang dua di Springer dan dua di Emerald gitu nah untuk yang pertama ini artikel kami di Springer di Biomed Central ini untuk hasilnya sendiri cuma ada dua sub chapter yaitu Deskriptif Statistik kemudian yang keduanya itu hipotesis testing jadi pelaporan kami seperti ini jadi ada analisis Deskriptif seperti yang saya jelaskan di step satu maka standar pelaporan untuk Deskriptif Statistik itu kita bisa gabungkan dengan korelasi ya jadi formatnya seperti ini untuk memudahkan membaca kemudian untuk hipotesis testingnya sendiri kita bisa tampilkan seperti ini jadi jangan pernah meng copy paste output statistik kalau kita lihat dari sini ini untuk pembahasan Deskriptif Statistiknya pun cuma satu paragraf gitu ya jadi memang untuk hasil sebetulnya enggak enggak terlalu banyak yang dijelaskan karena ini murni hasil jadi kita menampilkan hasil nah untuk Deskriptif apa yang kita laporkan pertama itu adalah rata-rata standar depiasi bisa juga kita gabungkan pelaporan korelasinya kalau seandainya mau melaporkan VIPnya ini adalah multikulineritasnya juga bisa kita kita laporkan kemudian yang perlu diperhatikan adalah standar penulisan dari angka yang ada di tabel ya jadi angka yang ada di tabel itu kita harus buat standarisasinya jadi misalnya untuk rata-rata kita bisa pakai dua desimal misalnya untuk standar deviasi dan yang lainnya itu kita bisa pakai tiga desimal atau mau kita samakan tiga desimal tiga desimal gitu ya di belakang koma bisa kita gunakan yang penting jangan terlalu banyak gitu yang angkanya saya kalau yang terkini terkini itu saya menggunakan cuma dua desimal gitu jadi dua dua angka di belakang koma yang ini kebetulan kita menggunakan hierarchy regression analisis hera jadi penjelasannya juga sangat singkat gitu jadi tabel outputnya cuma untuk deskriptif dan korelasi kemudian ada untuk pengujian hipotesis kemudian penjelasannya seperti ini saya akan nanti jelaskan penjelasannya tapi mau saya tampilkan dulu contoh yang lainnya dulu nah untuk yang kedua ini di emeral untuk di emeralnya sendiri kami masukkan untuk dihasil itu pembahasan pertamanya adalah common method bias common method bias ini juga penting biasanya kita uji saya kadang-kadang mau masukkan ini kadang-kadang tidak gitu kalau seandainya reviewernya minta baru kita masukkan tapi lebih bagus kita masukkan untuk pengujian common method bias mungkin untuk teknik pengujiannya nanti saya jelaskan terpisah gitu video terpisah kemudian di keduanya itu deskriptif statistik untuk deskriptif statistik kemudian untuk hipot yang ketiganya adalah hipotesis testing gitu ya ini kebetulan tabelnya itu kita kita pisah jadi adanya di bagian akhir dari manuscript ini untuk tampilan tabel tabelnya saya kasih lihat untuk tabel nah ini untuk tabel tiga tabel empat jadi formatnya seperti ini itu jadi penting bagi kita mempersiapkan tabel dulu untuk memudahkan kita membuat pembahasan hasil contoh ketiga ini ada di Springer Springer nature ya ini ini nature sebetulnya jurnal nature untuk hasilnya ada tiga sub yaitu common method bias kemudian deskriptif statistik dan hipotesis testing jadi sebetulnya standar pelaporan cuma tiga ini jadi opsinya kita bisa tambahkan ini tapi yang wajibnya adalah deskriptif statistik dan hipotesis testing khusus untuk penelitian kuantitatif contoh-contoh sebelumnya itu menggunakan regresi lalu bagaimana kalau seandainya kita menggunakan SEM nah ini kebetulan ada juga artikel kami di kogen social science ini menggunakan PLSM jadi untuk standar pelaporannya di bagian hasilnya itu pertama itu ini sesuai dengan apa namanya standar pelaporan dari hair ya jadi kita mengikuti hair untuk pelaporan PLSM itu pertama itu adalah kita mengevaluasi model pengukuran nah disini sudah kelihatan semua mulai dari composite reliability kromba alpha kita jelaskan disini kemudian baru struktural model model evaluation kemudian selanjutnya baru pembahasan jadi sebetulnya sedikit sekali untuk bagian hasil ini sangat sedikit gitu ya ini kalau menyusun hasil ini bisa kita gabungkan dengan penyusunan diskusi tapi saya untuk video ini rencananya saya pisah gitu pembahasan hasil dan diskusi nah mungkin ada yang bertanya ini teknik regresi kok nggak melaporkan asumsinya gitu asumsi klasik nah untuk asumsi klasik sendiri sebetulnya itu opsional jadi bisa kita masukkan di lampiran atau tidak perlu kita laporkan gitu jadi kalau seandainya editor atau reviewernya minta untuk laporan barulah kita laporkan tapi standarnya nggak perlu kita berpanjang lebar menjelaskan tentang asumsi klasik mulai dari multiko, hetero, autokorelasi dan seterusnya itu tidak perlu kita laporkan dalam artikel pada prinsipnya untuk artikel India ini yang kita tampilkan itu yang penting-penting saja karena halaman atau kata yang kita gunakan itu harus efisien artinya harus singkat padat gitu ya jadi nggak perlu kita bertele-tele melaporkan panjang lebar apalagi dengan menampilkan table yang sampai 10 itu nggak boleh karena ada beberapa jurnal yang memberikan batas maksimum jumlah table dan jumlah gambar misalnya jumlah table maksimal 4 gitu gambar maksimal 3 atau 4 gitu jadi kita harus memperhatikan penemuan penulisan di jurnal tersebut karena misalnya terlalu banyak table juga nggak terlalu enak dibaca gitu ya untuk sebuah artikel ilmiah yang penting dalam narasi narasi ketika kita akan menjelaskan sebuah hasil itu adalah jangan melakukan pengulangan saya sering sekali membaca pengulangan kata atau kalimat gitu ya jadi contohnya yang ini hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja signifikan akan memengaruhi dengan komisien bla 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 kemudian T hitung sehingga dinyatakan hipotesis terdukung kalimat berikutnya juga sama ini sama persis cuma copy paste ganti kata komitmennya kemudian ganti angka komisien ganti angka T hitung yang lainnya sama nah untuk format pengulangan seperti ini ini nggak nyaman dibaca gitu jadi kalau saya selalu saya komentari nggak boleh ada pengulangan seperti ini jadi kita harus membuat atau menarasikan hasil kita itu senyaman mungkin dibaca gitu jangan sampai orang bacanya berulang-ulang cuma diganti angka sama nama variable ini sering saya lihat apalagi artikel-artikel yang berasal dari skripsi itu pengulangannya berkali-kali gitu cuma diganti angka dan nama variabelnya bentuk formatnya sama persis gitu katanya dengan demikian narasi yang kita susun dalam pembahasan itu harus mengalir dan enak dibaca sebetulnya tips yang gampangnya itu adalah kita lihat saja artikel yang sudah terbit gitu ya kalau mau lihat contoh itu lihat di artikel-artikel yang sudah terbit khususnya di jurnal-jurnal yang top publisher ya jadi jurnal-jurnal top nah itu kita bisa melihat atau mencontoh cara penulisnya membuat narasi dalam membahas hasil penelitian gitu ya jadi dari format mereka itu ya bisa kita ganti dengan versi kita gitu nama variabelnya ganti kemudian angkanya diganti dan seterusnya gitu jadi cara yang tips paling mudahnya yaitu dengan melihat contoh contoh yang yang sudah ada gitu berikutnya adalah jangan menggunakan simbol-simbol yang tidak lazim ya yang tidak lazim itu maksud saya tidak lazim di jurnal ilmiah gitu tetapi biasanya ditulis kayak di skripsi itu kepuasan kerja dalam kurung X1 komitmen Y nah simbol-simbol seperti ini nggak boleh ada di artikel jurnal gitu jadi kalau kita ngomongin kepuasan kerja ya kalau tulis kepuasan kerja nggak perlu dalam kurung X1 atau X2 atau Y karena itu akan terkesan seperti skripsi ya atau tesis jadi ini harus diperhatikan ketika kita menjelaskan hasil penelitian untuk bagian hasil menurut saya ini bisa cepat kita susun jadi kalau seandainya mau kita gabungkan penyusunannya dengan metode ini satu hari selesai gitu jadi menyusun metode sekaligus menyusun hasil di hari yang sama nanti mungkin di step-step akhir bisa kita recap gitu kira-kira butuh berapa hari untuk menyusun artikel secara utuh demikian untuk step 3 ini semoga bermanfaat kita ketemu lagi di step keempat yaitu diskusi jadi pembahasan artikel tetap sehat tetap semangat Wassalamualaikum Wr. Wb